Aku merasakan keanehan, namun tidak terlihat Memberintahkan manusia dan semua makhluk keciptaannya Untuk menyembah kepada dirinya Dan juga berbuat baik kepada siapapunnya Nimas Rara Santam Kau sungguh wanita berhati mulia Sungguh kau akan melahirkan raja-raja di Tanah Sunda Karena kau adalah seorang Adiana Reswari Sudah-sudah Kalian jangan berkelahi, ini semua salah paham Tidak usah ikut jam urusan kami Sebaiknya kau pergi dan urus urusan di kampung sendiri Bagaimana? Aku juga mencoba melahirkan dirinya Tetapi aku tidak Mereka memang tidak bisa dilerai dengan cara biasa Harus dengan cara seperti ini Kau memang hebat gagal lumayu Kalian semua memang tidak tahu diuntung Pajajaran sekarang dalam masa kendali Kalian justru malah bertengkar seperti ini Kalian mau diadu domba Pondasi Pajajaran Kalau kalian tidak bisa berdamai Bagaimana bisa Pajajaran akan menjadi kokoh Sekarang Pajajaran sedang menunggu kalian Untuk membebaskannya dari cengkraman para penjajah Jadi siapapun kalian Dari manapun asal kalian Apapun agama dan keyakinan kalian Kalian harus bersatu Untuk bersama-sama menjaga keutuhan tanah air Hubul waton minat iman Mencintai negeri adalah sebagian dari iman Maka lebih baik kita bersatu Daripada berkelahi seperti ini Kita harus bahu-membahu melawan penjajah Yang menguasai Pajajaran Mengerti kalian? Iya kami mengerti Kalau begitu Sekarang kalian harus saling memahami Maafkan aku raka Ayah anda Sampai saat ini aku belum mendapatkan tombak antaboga itu Entah kenapa Aku merasakan ada yang jangga Dengan Surawiseza Tidak biasanya dia menatapku Dengan tatapan mata seperti itu Aku merasakan keanehan Namun tidak terlihat kejanggalan Dalam pandangan mata batinku Apakah ini Hanya perasaanku saja? Aku tahu Siliwangi sedang menelusur ke dalam diriku Menggunakan kekuatan mata batinnya Tapi Tidak terlihat tanda-tanda ia mengenaliku Tampaknya benar apa yang dikatakan Nyerompa Mantra Susuk Amanjani tingkat ketiga Itu luar biasa Siliwangi pun tidak mampu menembusnya Ampun tuanku Ampun Hamba benar-benar tidak tahu Dimana keberadaan Prabu Siliwangi Demi Dewata yang Agung Sungguh kami tidak tahu Dimana Siliwangi itu bersembunyi Kalau begitu Untuk apa aku kumpulkan kalian kemari? Lebih baik Akanku kirim kalian ke neraka Tahan seranganmu Bersamaku ini Adalah orang yang mengaku Mengetahui Dimana Siliwangi berada Mustabadi Siapa dia? Tuhan Lelaki Tidak mau membuka penutup wajahnya Di hadapan para Adipati Kenapa dia berlaku seperti itu? Dia tidak mau mengambil resiko Jika ada yang mengenalinya Lalu akan melaporkan kepada Siliwangi Mustabadi Bawa dia ke dalam Sendikatu Tidak mau melaporkan Hampir saja aku membunuh Untung saja Aku cepat menjadari 10 tahun telah berlalu Kemana saja kau selama ini Aneh sekali Sudah 10 tahun Tapi Kenapa wajahmu masih seperti ini Kemana kau selama ini 10 tahun kau menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!